assalamualaikum ya jadi pipo sudah melanjutkan ponsel terbarunya yaitu pipo y11 nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya mengambil screenshot di HP pipo y11 ya jadi untuk mengambil screenshot di pipo y11 ini ada empat cara yang bisa sobat coba ya jadi silahkan sobat simak aja videonya ya oke dianggap cara pertama itu bisa menggunakan tombol volume bawah dan juga tombol perlu mutwa tombol power ya tekan keduanya secara bersamaan nah jadi seperti itu itu yang cara yang pertama sedangkan cara yang kedua itu menggunakan gestur tiga jari ya jadi masuk pengaturan di sini kita aktifkan yang masuk ke bagian tangkapan layar tangkapan super ya Nah di sini pastikan aktif ya penangkapan layar dengan gesek tiga jari ya jadi ini harus aktif jadi seperti itu ya jadi caranya cukup mudah klub tiga jari tarik ke atas nah screenshotnya lebrasi diambil sedangkan untuk cara yang ketiga kita bisa gulir dari bawah ini ya kemudian kita masuk ke tangkapan super layar nah disini kita pilih tangkapan layar ya mau yang panjang atau yang apa bebas ya sini bisa klik tangkapan layar yang ini jadi sini cukup kita simpan ya kalau memang panjang klik berikutnya kita simpan nah screenshot masih diambil ya untuk cara yang ketiga juga menggunakan panel notifikasi nah sedangkan yang keempat kita aktifkan di esitac ini kita aktifkan nah jika suriakan akan nantai tombol hitam seperti itu ya oke jadi kita klik nah disini ada icon ya kita klik tangkapan layar nah oke jadi seperti itu ya cara mengambil screenshotnya jadi ada empat cara yang bisa sobat gunakan untuk mengambil screenshot di pipoya sebelah sini silahkan pilih cara mana aja yang menurut sobat mudah dan semoga video ini bermanfaat mohon maaf jika banyak kekurangannya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalam selamat menikmati